Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ini sama Tia disini Yang kali ini kita akan coba bahas tentang Salah satu makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari Buat beras merah Nah beras merah ini sendiri Memiliki kandungan nutrisi yang lebih banyak Nutrisi dan serat yang lebih banyak Dan juga beras putih, beras merah, diberas makanan Dengan makanan sumber kandungan hidrat yang lebih banyak kalori Tinggi serat, bebas gluten, dan tidak mengandung lemak peran Jadi cukup sehat Sehat untuk kalian yang memiliki kandungan program Itu sangat dianggungkan sekali untuk memaksumkan sumber kandungan hidrat Nah selain makan beras merah ini memiliki banyak sekali nutrisi ya Soalnya air, energi, protein lemak, kandungan hidrat Serat, kalsium, fosfor, zat besi, natrium, dan kalium Itu cukup banyak banget nih Untuk nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalam 100 gram beras merah Nah selain nutrisi itu Beras merah juga mengandung arti oksiden flavonoin Nah kita akan membahas manfaat-manfaat apa aja sih Yang bisa kita dapatkan dengan mengkonsumsi beras merah Untuk menganggap harian kita Nah yang pertama itu melawan radikal bebas Kan sudah kita bahas tadi di awal Kalau misalnya beras merah ini mengandung arti oksiden yang cukup tinggi Nah fungsi di amfisi dan ini adalah melawan radikal bebas Dan radikal bebas ini juga merupakan salah satu zarzak yang bisa untuk memicu timbulnya sel senang hari Jadi bisa kalian jadikan preferensi untuk menjaga kesehatan juga dalam konsumsi makanan beras merah Dan seperti itu juga beras merah berfungsi untuk menurunkan kolesterol Jadi dengan serap yang cukup banyak di dalam beras merah Itu dia bisa untuk membantu penyerapan Membantu mengurangi penyerapan kolesterol ke dalam aliran dengar Jadi manfaatnya itu banyak gitu ya Selain menurunkan kolesterol dia juga bisa untuk menjaga kesehatan juga Nah dengan kadar kolesterol di dalam darah itu juga bisa untuk meningkatkan resiko jantung Jadi dengan kadar kolesterol di dalam darah itu yang terkontrol Itu juga akan membantu menjaga kesehatan jantung kita juga Dan itu dia juga bisa melakukan kadar gula darah Karena tadi sudah dibahas ke awal ya Karena beras merah itu dia ingin sekali untuk keadaan kurutan Jadi ini buat kalian yang memang punya penyak diabetes Ini juga bisa untuk menjaga kesehatan kulit Jadi banyak manfaat-manfaat dari beras merah yang dikandungkan Kalau ingin mengganti makanan ini yang menjadi lebih saham Bukan bisa juga mengganti asupan karbohidrat kalian dengan hidup gelas merah Buat kalian yang suka dengan video informatif seperti ini kalian bisa komen Tolong komentar lagi jika tak terlalu banyak video video seperti ini Makasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya Kita akan ketemu di video selanjutnya Selamat menikmati